Seorang bocah berusia 10 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara, menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh seorang residivis dalam kasus narkoba. Kasus ini terungkap usai warga memergoki aksi pelaku terhadap korban di belakang rumahnya. Pria yang memiliki tato di sekujur tubuhnya ini harus kembali di penjara setelah dipergoki warga saat melakukan perbuatan cabul terhadap seorang bocah berusia 10 tahun di kawasan Sunggal. Sebelum dibawa ke kantor polisi, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan perbuatannya. Saat diinterogasi di kantor polisi, pelaku mengaku baru kali pertama melakukan perbuatan cabul terhadap korban karena merasa kesepian tidak memiliki pasangan hidup. Pelaku juga sempat mengiming-imingi korban dengan uang 2.000 rupiah agar korban mau ikut bersamanya untuk kemudian dicabuli. Kasat reskrim Polresta Besmedan, Komisaris Polisi Teguh Fatir menyebut, dari catatan pihaknya pelaku tercatat sebelumnya pernah di penjara karena kasus narkotika. Pihak kepolisian saat ini masih mendalami keterangan pelaku guna memastikan apakah terdapat korban pencabulan lainnya atau tidak. Pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membawa korban ke belakang rumah kemudian dilakukan tindakan perbuatan cabul tersebut terhadap korban. Korban umur 10 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Terima kasih telah menonton!